Nama Grand Canyon di utara Arizona, Amerika Serikat mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nama tempat yang satu ini sudah tersohor hingga seantero dunia. Formasi batuan alami yang terbentuk epik hingga menciptakan subuhan pemandangan super indah membuat banyak orang penasaran dengan tempat ini dan ramai-ramai mendatanginya. Sayang, Amerika sangat jauh dari Indonesia dan tidak semua orang beruntung bisa melihat langsung Grand Canyon. Tetapi jangan khawatir, sebab Indonesia juga punya fenomena alam serupa yang tidak kalah indah. Ada segera tebing yang menawarkan pemandangan mengagumkan di Indonesia. Panoramanya bahkan disebut-sebut bisa jadi sayangan berat Grand Canyon. Di mana saja tempat ini? Berikut, on the spot merangkumnya dalam tebing-tebing menakjubkan di Indonesia. Tebing batu di Indonesia yang sedang hits adalah Brown Canyon. Brown Canyon disebut-sebut memiliki pemandangan yang mirip dengan Grand Canyon di Amerika. Bedanya, Brown Canyon berlokasi di daerah Rowosari, Mateseh, Tembalang, Semarang, bukan di Arizona. Nah, sepanjang perjalanan menuju Brown Canyon, kita akan mendapati debu berterbangan. Kita juga akan berpapasan dengan truk pengangkut bahan material. Ya, ini wajar karena Brown Canyon merupakan tempat penambangan yang masih aktif. Di sini kita dapat menikmati pemandangan indah tebing-tebing menjulang tinggi dalam berbagai bentuk unik. Seperti inilah kehidupan Brown Canyon di Semarang. Bagaimana? Indah sekali bukan? Awalnya, tebing berksi hanyalah bukit batu setinggi kira-kira 30 meter. Tebing ini menjadi tempat penambangan batu-batu alam. Tetapi belakangan, tebing berksi masuk jajaran tebing batu di Indonesia yang sedang hits. Ini karena pemandangannya yang sangat indah. Tebing berksi mulai serius dijadikan tempat wisata sejak 2014. Selain menawarkan keindahan panorama tebingnya eksotis, tebing berksi juga menawarkan panorama Candi Prambanan, Candi Sociwan, dan Candi Barong yang berlatar belakang Gunung Merapi. Untuk bisa melihat pemandangan candi, kita harus naik dulu ke atas tebing berksi. Sukoharjo bukan sekedar kota kecil di dekat Solo. Di sini ada tebing fotogenik yang sayang kalau dilewatkan begitu saja. Batu seribu di kabupaten Sukoharjo ini ada di pegunungan yang tak perah kering meski sedang musim kemarau. Tindak sekali bukan? Jadi, kapan Anda berencana berkunjung ke Batu seribu di Sukoharjo? Kalau sudah puas wisata di Yogyakarta, kita bisa mampir sejenak ke pinggiran, tepatnya ke daerah Gunung Kido. Embung gelanggeran sebenarnya merupakan danau buatan untuk menampung air hujan. Namun yang seru, sekeliling embung ini ada tebing-tebing coklat besar yang menjadi penyempurna keindahan wisata satu ini. Tak hanya itu, di sepanjang perjalanan, mata kita akan dibanjarkan oleh pemandangan jalan khas awang yang menyegarkan mata. Bergeser ke Jawa Timur, kali ini kita ke Madura. Pulau yang terkenal dengan sebutan Pulau Garam ini, ternyata menyimpan satu lokasi wisata tebing yang super indah. Adalah Bukit Kapur Arosbaya. Bukit Kapur di Kabupaten Bangkalan ini sedang banyak dijadikan lokasi hunting foto keren. Dulunya, bukit ini merupakan tambang kapur. Namun kini telah beralih fungsi sebagai tempat wisata. Arosbaya menjadi wajah cantik Madura yang pasti tak terlupakan. Jadi, jika berencana mengunjungi Madura, pastikan Bukit Kapur Arosbaya di Bangkalan Madura masuk ke itinerari Anda ya. Terima kasih telah menonton!